Intro Hai there, Assalamualaikum Wr. Wb Di video kali ini saya akan mau berbagi tentang konsep dari logical fallacy Apa itu logical fallacy? Pertama kita harus ingat bahwa logical fallacy berlaku di penggunaan bahasa Terutama di dalam kaitannya dengan academic writing Karena saya mengajar academic writing di perguruan tinggi Maka perlu saya jelaskan sedikit tentang konsep logical fallacy Menurut buku yang saya catat Ini saya punya catatan pribadi Di sini Judul buku yang saya catat adalah From Inquiry to Academic Writing A Text and Reader 2nd Edition Diterbitkan di Boston oleh penurbit Bedford St. Martin tahun 2012 Penulis buku ini adalah Stuart Green and April Ludensky Di halaman 219 sampai 220 ini dijelaskan tentang konsep logical fallacy Kalau kita terjemahkan kata logical fallacy ke dalam bahasa Indonesia Maka kita dapat artikan bahwa logical fallacy adalah statement atau pernyataan Serta ekspresi di dalam bahasa tulisan yang secara logika salah Jadi logical fallacy Jadi fallacy itu artinya adalah salah Sementara logical berkaitan dengan logika atau cara berpikir akan tetapi salah Nah berdasarkan definisi tersebut kita lihat apa beberapa contoh dari logical fallacy dan kategori dari logical fallacy Nah disini ada sekitar ada 15 logical fallacy Yuk kita bahas satu persatu Pertama logical fallacy disebut erroneous appeal to authority Ini konsepnya Authority is someone with expertise in a given subject Nah jadi makna kata authority disini adalah Orang atau pakar, profesor atau penulis yang mempublikasikan tulisannya di jurnal ilmiah Atau buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan subjek tertentu Nah karena anda adalah mahasiswa bahasa inggris Mahasiswa sastra inggris Atau mahasiswa ekonomi, sosiologi Yang spesifik-spesifiknya berada di sebuah rumpun ilmu di program studi anda Maka anda harus mengikuti authority yang paham di bidang yang anda tekuni Nah sekarang kalau saya ambil contoh bidang bahasa inggris Berarti authority yang perlu anda ikuti atau anda kutip di dalam tulisan adalah authority yang menguasai di bidang bahasa inggris Erroneous authority is an author who claims to be an authority but it's not Nah jadi erroneous authority Pernah ada mahasiswa mengutip tulisan di sebuah jurnal atau buku Tapi anda harus hati-hati Sebagai mahasiswa kita harus hati-hati di dalam membaca bahwa pakar ini dia menguasai tidak di bidangnya Kalau ada tulisan yang membahas tentang digital technology Tapi sementara penulisnya itu sendiri bukan pakar di bidang teknologi Maka kita tidak bisa mengutip itu disebut sebagai erroneous authority Or someone an author decides as an authority who is not Nah sama halnya Jadi ketika kita menulis menggunakan ide, statement atau pendapat yang sejenada seperti teknologi tadi Maka kita harus memahami bahwa authority yang kita kutip tersebut memang paham di bidang digital technology Atau yang paham di bidang linguistik Nah anggaplah contoh misalnya saya mengutip teori dari Geoffrey Leach Yang paham tentang ilmu pragmatik Maxim of quantity, maximum of quality, and all of that Nah boleh kita kutip untuk digunakan dalam tulisan kalau kita menulis tentang pragmatik Nah jadi itu bentuk pertama Erroneous appeal to something Jadi itu juga logical fault Nah yang kedua kita lihat disini adalah ad hominem Nah ad hominem menurut definisinya adalah Focuses on the person who makes the claim instead of on the claim itself Nah jadi artinya adalah dia berfokus kepada orang yang membuat claim Daripada claim itu sendiri Nah di dalam tulisan ilmiah Kalau kita ingin fokus kepada ide Maka fokus saja kepada ide Jangan membahas orang yang menyatakan ide Misalnya dalam kita berdiskusi Aduh pendapat, teori, konsep itu adalah hal yang biasa Kalau kita fokus kepada orang yang berkata Maka kita sudah terjebak kepada logical process Kita harus berfokus kepada claim yang disebutkannya Nah contoh misalnya begini Saya diskusi dengan seorang teman yang juga dulu kuliah di jurusan sasla Inggris Universitas Andalas Teman saya ini bilang seperti ini Lulusan luar negeri berbahasa Inggris sangat bagus dibandingkan lulusan dalam negeri Teman saya bilang seperti itu Kemudian saya menimpali Saya cantakan seperti ini Lulusan luar negeri bisa berbahasa Inggris karena mereka sering berinteraksi dengan native speakers yang menggunakan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari Jadi sedikit berbeda Sementara ada teman saya satu lagi Dia berkata seperti ini Oh iyalah Kamu kan lulusan luar negeri Makanya kamu bisa Bagus bahasa Inggris Nah itu Fokus kepada orang Bukan kepada kalian Seharusnya dia fokus kepada kata lulusan luar negeri Bukan menggunakan kata kamu Faktanya mengatakan bahwa memang tidak semua lulusan luar negeri yang bahasa Inggrisnya bagus Contoh misalnya lulusan luar negeri yang sehari-hari hanya bekerja di laboratorium Kurang berinteraksi dan hanya berkumpul dengan pelajar-pelajar dari Indonesia Jadi hanya menggunakan bahasa Inggris sehari-hari Dan kurang begitu aktif berinteraksi Jadi pernyataan klaim tadi Kalau difokuskan kepada orang yang berbicara Itu dimamakan dengan ad hominem Itu untuk logical fallacies yang kedua Sekarang kita lihat Untuk logical fallacies yang ketiga Yaitu shifting the issue Nah ini katanya Shifting the issue artinya adalah Berkaitan dengan Draws attention away Dalam menulis Atau dalam berdiskusi Dalam retorika Shifting the attention away artinya Orang sedang berbicara misalnya penggunaan gadget di dalam pengajaran bahasa Inggris Ada orang yang tidak nyaman Tiba-tiba dia saat berdiskusi Atau saat menuangkan ide menulis Melenceng ke topik yang lain Tanpa memberikan transisi Kita pindah ke ide yang baru Dia langsung berkata Oh bagaimana dengan teknologi sekarang Kita kan bisa menggunakan teleconference Padahal konteks yang dibahas tadi itu adalah gadget Dan konteksnya adalah Konteksnya yaitu di Pengajaran bahasa Inggris Nah datang ini Dia langsung berkata Teleconference Dan itu Tidak begitu berkaitan Jadi ketika kita berretorika Menulis Kita harus stick to the point Nah itu mengarah kepada konsep Coherent Dalam tulisan ini ya Kita ada mengarah itulah Cohesion Coherence And unity Nah jadi dari awal judul Introductory paragraph Supporting paragraph Dan concluding paragraph Itu semuanya satu jalan Semuanya saling berkaitan Nah itu disebut sebagai Coherent Ada unity disitu Satu kesatuan Nah kalau di dalam kita Menulis tiba-tiba kita Shift away From our Topic that we Started earlier In our writing Itu dinamakan dengan Shifting the issue You stick to that point Nah itu yang ketiga Bentuk dari logical fallacy Bagaimana dengan bentuk Logical fallacy yang keempat Disebut Either Or Fallacy Jadi ada Either Or Fallacy Apa itu Take two extreme positions Jadi ada Posisi disini ya Take two extreme positions To force readers To make a choice Between Two seemingly Contradictory positions Jadi Either or Fallacy ini Tulisan Atau kita Seseorang menulis Bahkan atau kita Menulis Kita memaksa pembaca Untuk memilih Dua hal yang sebenarnya Bukan bertentangan Atau seolah-olah bertentangan Nah Either or itu Biasanya kita Sering kita Menulis di Argumentative Essay Atau berkaitan dengan Claim Or opinion Di sini dikatakan Extreme position to force Readers to make a choice Between two seemingly Contradictory positions Misalnya Contoh Dua posisi yang ekstrim Pertama Posisi pertama adalah Menjadi orang Indonesia Positif kedua adalah Menjadi warga negara Bangsa lain Itu posisi ekstrim Tidak semudah itu Orang memutuskan untuk Bertahan Sebagai Rakyat Indonesia Atau Sebagai Rakyat bangsa lain Kalau dia punya pilihan Kita bisa lihat contoh Misalnya seperti Artis Indonesia Yang kita kenal Itu Anggun Cizasmi Dia masih Berkiprah di Indonesia Akan tetapi Berkebangsaan Perancis Nah itu konteks Dan situasinya berbeda Either or Policy Yang kelima Sweeping Generalization Apa makna dari Sweeping Generalization To draw a conclusion Without Providing Sufficient Evidence To support The conclusion Jadi kita memberikan Kesimpulan Tanpa terlebih dahulu Memberikan Bukti-bukti Yang kuat Untuk mendukung Kesimpulan Sama ketika kita Menjudge Seseorang Kalau kita ingin Membuat Sebuah kesimpulan Seseorang itu Jahat Seseorang itu Baik Soleh Jujur Atau Menjudge Seseorang itu Kurang ajar Kita harus Membuktikan dulu Beberapa data Atau dokumen Sehingga kita bisa Memberikan Judgment Jika tidak Maka yang terdiri adalah justifikasi Ketika kita Menulis Dalam Tulisan ilmiah Academic Kita harus ingat Bahwa Ketika kita Memberikan kesimpulan Kita harus Terlebih dahulu Menyatakan Contoh-contoh Fakta-fakta Yang relevan Yang mengarah Kepada Konklusi Jika tidak Maka kita Kita telah Melakukan Pemaksaan Kepada Pembaca Untuk Meyakini Apa yang Kita Sampaikan Padahal Yang kita Sampaikan Adalah Sweeping Generalization Terlalu Menggeneralisir Sama Seperti Kita Menggeneralisir Istilah Seperti Padang Bengko Atau Orang Sunda Lunak Seperti itu Tidak Semua Jadi Kita Tidak Tidak Boleh Terlalu Menggeneralisir Hal-hal Yang Memang Seharusnya Perlu Konteks Dan Contoh Yang Gelepan Oke Itu Yang Kelima Bagaimana Dengan Yang Kenam Yang Kenam Adalah Bandwagon Apa Itu Bandwagon Bandwagon Adalah When An Author Urges Waders To Accept An Idea Because Significant Number People Supported Ini Artinya Ketika Seorang Penulis Memaksa Pembaca Untuk Menerima Sebuah Ide Karena Semua Orang Mempercayai Contoh Misalnya Begini Di Sumatera Barat Banyak Orang Minangkabau Yang Tinggal Di Provinsi Ini Dan Sumatera Barat Atau Minangkabau Adalah Suku Yang Ada Di Indonesia Yang Mengalut Sistem Keterabatan Matrilineal Jadi Konsep Matrilineal Ini Mempercayai Bahwa Perempuan Itu Menguasai Harta Warisan Sistem Keterabatan Seperti itu Nah Karena Orang Semua Percaya Seperti itu Maka Penulis Ini Menyatakan Bahwa Semua Orang Yang Ada Di Sumatera Barat Percaya Pada Sistem Matrilineal Kita Cek Dulu Ada Perbedaan Istilah Orang Yang Tinggal Di Sumatera Barat Dengan Orang Yang Berseku Minangkabau Itu Berbeda Meskipun Orang Minangkabau Ini Bisa Berada Di Provinsi Sumatera Barat Dan Orang Minangkabau Bisa Juga Berada Di Provinsi Jawa Barat Aceh Atau Bahkan Di Beberapa Wilayah Yang Ada Di Dunia Jadi Konsepnya Di Sana Adalah Yang Memaksud Dengan Bandwagon Tadi Yaitu Karena Semua Orang Percaya Maka Kita Harus Paksa Membaca Percayapan Itu Adalah Bandwagon Karena Dan Itu Sering Terjadi Juga Di Pada Waktu Diskuisi Tentang Pemilu Karena Semua Orang Menyukai Satu Figur Publik Maka Kita Bisa Menulis Semua Hal Tentang Publik Tersebut Benar Itu Adalah Bandwagon Kita Tidak Bisa Melakukan Hal Tersebut Di Tulisan Dunia Untuk Tulisan Dunia Atau Academic Writing Kita Harus Memberikan Freedom Of Thinking Kepada Pembaca Pembaca Memiliki Hak Untuk Percaya Dengan Yang Kita Bilang Atau Kita Boleh Mengatakan Hal Yang Lain Nah Yang Ketujuh Adalah Begging The Question Apa Itu Begging The Question Advancing A Circular Argument That Ask Readers To Accept A Premise There Is Also The Conclusion Readers Are Expected To Drap Ini Maksudnya Adalah Ini Memberikan Argumen Yang Berputar Putar Dan Meminta Pembaca Untuk Menirima Premise Yang Juga Kesimpulan Yang Harus Dibuat Oleh Si Pembaca Dan Pembaca Mengharapkan Hatu Sipul Ketika Ketika Kita Menulis Argumentative Writing Jangan Berputar Putar Setelah Bahasa Inggris Don't Read Around The Push Strike To Point If You Agree Say So If You Disagree Say So And What Are You Reason That You Disagree With That Kalau Pembaca Yang Berhak Untuk Memberikan Kesimpulan Maka Kita Harus Fokus Memberikan Data Data Yang Renupan Dengan Yang Kita Katakan Di Dalam Tulisan Dan Jangan Berputar Putar Kalau Di Paragraf Pertama Kita Sudah Menyatakan Bahwa Contoh Misalnya Saya Menulis Tentang My Statement Adalah Perempuan Menangkabo Bisa Memasak Hendang Perempuan Menangkabo Bisa Memasak Hendang Itu Tesis Tesis Apakah Itu Fakta Tidak Tidak Semua Perempuan Menangkabo Yang Bisa Memasak Hendang Contoh Perempuan SMA Belum Pandai Memasak Hendang Karena Kesibukannya Sekolah Dan Belajar Circular Argument Disitu Hanya Mokus Kepada Hal Yang Seperti Itu Tanpa Kita Melebarkan Sudut Pandang Kalau Hanya Sempit Pada Satu Aspek Maka Ikan Membuat Tulisan Akademi Kita Terkesan Too Shallow Terlalu Dampau Kita Harus Bisa Menaikan Makna Daripada Tulisan Kita Ke Konteks Yang Lebih Luas Tetapi Pembaca Tidak Lari Daripada Yang Kita Maksikan Itu Yang Ketujuh Bagging The Question Bagaimana Dengan Yang Kelapan Yang Kelapan Adalah False Analogy Apa Itu False Analogy Dia Analogy Kan Tetap Misalan False Analogy Adalah Authors Trump Tutup Kurung And Authors Often Try To Persuade Us That Something Is True By Using An Unreasonable Anarism Jadi False Analogy Adalah Ketika Penulis Memberikan Analogy Yang Salah Contoh Misalnya Menganalogikan Manusia Itu Sama Seperti Ayam Tapi Dalam Hal Apa Dalam Hal Makan Ayam Mencari Makan Dengan Cakap Manusia Mencari Makan Adalah Dengan Otak Pikiran Berkomunikasi Sama Manusia Jadi Itu Adalah False Analogy Ketika Anda Memberikan Contoh Jangan Memberikan Analogy Yang Salah Kalau Anda Memberikan Analogy Yang Salah Berarti Secara Akademik Dan Secara Unia Tulisan Anda Tidak Bisa Diterima False Jadi Harus Gunakan Analogy Yang Sesuai Dan Yang Releven Berikutnya Yang Kesemilan Adalah Technical Jargon Technical Jargon Ini Juga Sering Melanda Mahasiswa Di Dalam Menulis Skripsi Baik S1 Mampu S2 Kalau S3 Saya Tidak Taukan Saya Belum Tapi Technical Jargon Adalah Too Much Specific Words You Need To Remember That When You Write Academic Writing For Readers Around The World Especially If You Write In English You Have To Remember That Not All Readers Come From Your Subject And Most Of Them Come From Different Perspectives And Different Levels Of Language Setidak Setidak Setiap Pembaca Datang Dari Samplek Yang Sama Bisa Jadi Mereka Datang Dari Bidang Studi Biologi Bidang Studi Fisika Tapi Dia Tertarik Membaca Tulisan Kita Jadi Jangan Terlalu Banyak Menggunakan Janken Istilah Teknis Contoh Misalnya Kata Supreme Court Itu Memang Istilah Yang Ada Di Bidang Hukum Supreme Court Kemudian Constitutional Court Kemudian Legal Policy Kemudian Approvable Justification Constitutional Rights For Example You Can Use That Tapi Jangan Terlalu Banyak Di Dalam Satu Ese Misalnya Kita Menggunakan Jargon Yang Terlalu Komplikatif Itu Akan Membuat Tulisan Kita Sulit Untuk Dipahami Justru Tulisan Yang Baik Itu Tulisan Yang Mudah Dipahami Dan Dicerna Oleh Siapa Sen Justru Tulisan Yang Sulit Dan Komplikatif Itu Sebenarnya Nilai Guna Atau Nilai Dampak Itu Menjadi Sangat Lebih Pas Hanya Untuk Kolompok Atau Komunitas Tentu Memang Nilai Itu Bagus Tapi Kalau Kita Berfokus Kepada Kebermanfaatan Tulisan Maka Yang Dilihat Adalah Tingkat Kusakata Jangan Terlalu Sulit Tapi Juga Jangan Terlalu Lampak Akademik Bukan Berarti Sulit Sekarang Kita Lihat Yang Kesepuluh Confusing Cause And Effect Jadi Yang Kesepuluh Ini Adalah Memingungkan Sebab Dan Akibat They Should Be Clear Jadi Jangan Mingung Antara Sebab Dan Akibat Sebab Akibat Sebab nya Adalah Banyak Makan Akibat Akibat Adalah Lamban Misalnya Dan Itu Tidak Begitu Berkorelasi Tidak Berkaitan Ada Orang Banyak Makan Malah Justru Malah Bertenaga Contoh Misalnya Para Atlet Sumo Mereka Badan Besar Olahraga Makan Banyak Tapi Bergerak Juga Limpun Jadi Sebab Akibat Itu Harus Dua Hal Yang Memang Berkaitan Dan Kita Jangan Membahasnya Seolah Seperti Kita Buat Dalam Waktu Skienetik Ini Terjadi Ini Sebab Akibat Tidak Memang Terjadi Memang Terjadi Jadi Ketika Anda Menulis Cause And Effect Essay Anda Harus Ingat Bahwa Cause Effect Essay Itu Sama Dengan Essay Deskriptif Tapi Dia Berfokus Kepada Sebab Dan Akibat Yang Kesebelas Appeal To Fear Appeal To Fear Ini Logical Volacy Yang Berupa Kita Mengaitkan Dengan Rasa Takut Misalnya Kita Membahas Tentang Gadget Di Dalam Pengajaran Bahasa Inggris Kemudian You Menulis Di Dalam Tulisan Saya Takut Kalau Gadget Akan Merusak Binah Sunda Tidak Usah Takut Tinggal Habis Kalau Belum Terjadi Why Tinggal Pengguna Yang Kedua Belas Policy Of Division Policy Apa Itu Policy Division Adalah Policy Suggested What Is True Of The Whole Must Also Be True Of Its Part Jadi Ini Maksudnya Adalah Policy Division Kalau Satu Kesatuan Itu Benar Maka Semua Bagian Yang Ada Di Dalam Ini Benar Kalau Lima Ini Benar Maka Semuanya Benar Itu Disebut Sebagai Policy Of Division Kalau Dalam Satu Tim Pemain Sepak Bola 12 Pemain Semua Pemain Tersebut Maka Kalau Satu Tim Benar Maka Semua Bermain Benar Itu Contoh Misalnya Sederhana Itu Tidak Bisa Dipe Gunakan Di Secara Secara Ininya Satu Satu Kandang Kambing Misalnya Kalau Tidak 100 Ekor Belum Tentu 100 Ekor Sehat Belum Tentu Semuanya Persis Sama Kalau Disini What Is True Of The Whole Must Also Be True Which Part Anda Misalnya Datang Dari Daerah Banten Yang Banyak Orang Mengenal Disana Banyak Ahli Ahli Klinik Yang Berkaitan Dengan Masalah Spiritual Berarti Kalau Saya Ketemu Sama Orang Di Banten Apakah Mungkin Cedir Langsung Dia Berdiri Formal Spiritual Seperti Orang Di Banten Kan Tidak Mungkin Nah Itu Juga Disebut Sebagai Policy Of Division Yang Ketiga Belas Kita Sebut Hastie Generalization Hastie Generalization Apa Hastie Generalization Ini When A Person Draws A Conclusion About A Group Based On A Sample That Is Too Small To Represent Jadi Kita Hastie Generalization Misalnya Ada Seseorang Ingin Menggunakan Contoh Dia Nah Orang Dari Jepang Ini Dia Mencari Minuman Bir Di Indonesia Lalu Orang Indonesia Berpikir Oh Berarti Orang Jepang Itu Suka Minum Bir Tentu Tidak Semua Jepang Suka Minum Bir Sama Seperti Kita Membahas Orang Dari Aceh Di Aceh Berlaku Hukum Cambuk Misalnya Kita Mengatakan Semua Orang Aceh Akan Mengalami Hukum Cambuk Tergantung Dari Sipas Jadi Satu Sample Satu Ini Tidak Bisa Merepresentasi Semua Yang Ada Dalam Sebuah Grup That Is Called Hastie Generalization Kita Tidak Bisa Mengeneralisir Semua Kelompok Merepresentasi Kelompok Yang Paling Besar Kalau Istilah Rakyat Indonesia Siapa Kalau Ada Orang Pertanya Siapa Rakyat Indonesia Nah Saya Tanya Sampai Rakyat Indonesia Bisakah Anda Representasi Dari Diri Anda Sendiri Kalau Anda Berbuat Salah Kalau Anda Serang Kriminal Kalau Anda Tidak Mencuri Atau Tidak Apakah Apakah Bisa Dijadikan Representasi Rakyat Indonesia Jadi Kita Tidak Bisa Mengambil Satu Sample Yang Kecil Untuk Merepresentasi Dari Satu Kelompok Kita Kita Harus Mengizaminya Per Kecil Perkompok Yang Ke Empat Belas The Straw Man Argument Ini Argument The Straw Man Maksudnya Membuat Generalisir Tentang Sebuah Kelompok Tanpa Benar-benar Mengutip Penulis Atau Yang Lebih Spesifik Ini Kita Tidak Bisa Mengeneralisir Ketika Kita Anggaplah Misalnya Sanggap Contoh Ketika Kita Membahas Joker Film Joker Satu Kisah Joker Yang Lagi Trans Sekarang Kita Tidak Bisa Mengatakan Bahwa Orang Yang Seperti Joker Atau Orang Jahat Orang Sebaik Intersektif Belum Tentu Definisikan Apa Itu Orang Jahat Definisikan Apa Itu Orang Baik Nah Jadi Kita Tidak Bisa Mengeneralisir Atau Melakukan Yang Generalisasi Tentang Sebuah Kelompok Nah Ini Penjahat Orang Baik Apa Misalnya Konteks Perempuan Yang Bukan Aborsi Apakah Dia Bisa Dinyatakan Orang Baik Atau Orang Jahat Itu Tergantung Daripada Konteks Dan Situasinya Yang Terakhir Policy Of The Middle Ground Apa Policy Of The Middle Ground Policy Of The Middle Ground Adalah That The Middle Position Between Two Extreme Position Must Be Correct Jadi Ini Antara Dua Hal Yang Tengah Tengah Pasti Benar Itu Juga Tidak Boleh Itu Apa Pilihan Antara Ayah Ibu Tengah Tengah Antara Dua Itu Benar Itu Juga Bukan Hal Yang Bisa Dilihat Dibenarkan Contoh Misalnya Saya Bikin Argumen Tesis Statement Berkaitan Dengan Ini Konteksnya Sebagai Muslim Satu Ini Minum Minuman Alkohol Yang Kedua Tidak Boleh Minum Alkohol Jadi Kalau Dantara Dua Ini Antara Minum Alkohol Dengan Tidak Minum Alkohol Dipilih Tengah-tengah Yaitu Minum Alkohol Ketika Diperlukan Kondisinya Begini Yang Kedua Tidak Minum Alkohol Kalau Kondisinya Begini Itu Tidak Bisa Jadi Kalau Memilih Argumen Atau Pola Pikir Secara Logika Itu Tidak Bisa Menggunakan Logika Seperti Harus Salah Satu Kita Tidak Bisa Mengilih Dua Hal Sekaligus Kita Harus Pilih Salah Satu Anda Bangun Pagi Hari Atau Anda Masih Tidur Oke Thank you Semoga Bermanfaat Penjelasan Saya Assalamualaikum Warah Wabarakatuh Sampai Eh